Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini seperti biasa aku pengen sharing mengenai cara cari jualan online Dengan cara jualan online di tiktok shop Nah jadi sebelumnya aku juga udah pernah spill ya modal awal yang aku keluarkan itu di 300 ribu Buat teman-teman yang pengen tau modal awalnya bisa cek video youtube sebelum ini Karena aku udah jelasin juga modal minimal awal di 300 ribu ya untuk jualan online bagi pemula Nah next lagi ini aku mau spill tips dan trik dapetin 13 juta dalam 20 hari Jadi omsetnya itu disini nih kalian bisa cek ya 13 juta di bulan 11 atau di bulan November Dan range waktunya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 22 ya guys Jadi belum 1 bulan udah dapet omset 13.525.000 Dengan total barang terjual di 302 piece Jadi buat teman-teman yang pengen tau jualan apa sih aku jualan thrifting guys Jadi produk-produk yang aku jual itu crew neck atau CN ya Itu aku jual apa namanya thrifting Jadi bener-bener kayak import ya bukan baru ya bukan baru itu bekas ya Dan itu terjual di 302 ya di tanggal 22 bulan 11 Jadi belum full sampai 30 hari Omsetnya di 13 jutaan Buat teman-teman yang pengen tau tips dan triknya boleh simak video berikut ini ya Dan jadi jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Yang pertama nih kalo mau prepare jualan online Pertama kalian harus punya akun tiktok Karena kebetulan aku jualan di tiktok shop Kenapa sih kok milih di tiktok shop? Kenapa gak di toko oran? Aku udah pernah apa namanya Dua-duanya udah pernah coba di toko oran dan di tiktok shop Kebetulan yang paling cepet keluar barangnya di tiktok shop Di toko oran atau di shopee itu aku agak lambat ya Jadi aku lebih cari yang apa namanya Yang cepet keluar barangnya Jadi aku buka platform atau buka jualan atau buka toko itu di tiktok shop Terus yang kedua Apa namanya Yang kedua tuh apa sih yang harus dipersiapkan gitu untuk pemula Dan aku juga termasuk pemula ya guys Bukan senior jualan online gitu Baru 2 bulan setengah guys Aku baru buka di 2 bulan setengah Omset bulan Oktober itu cuma 11 juta Cuma 11 juta lebih Terjualnya sekitar 200 pieces Mungkin ya aku lupa pokoknya estimasinya Di 11 jutaan Aku udah pernah share juga sih sebelumnya Bisa cek di Youtube aku ya Dan di bulan ini nih Di bulan 11 ya Di bulan 11 ini mungkin peningkatannya Karena followersnya juga udah mulai naik Ada pelanggan-pelanggan juga kan yang beli Di bulan sebelumnya gitu Jadi lumayan Omsetnya udah naik di 13 jutaan Di tanggal 22 ya Berarti baru 22 hari Perhitungannya kan per 1 bulan ya 22 hari udah 13 juta Udah terjual sekitar 300 pieces ya Terus prepare yang selanjutnya Yang harus dipersiapkan followers Di TikTok shop itu kita harus punya followers ya Ya followersnya harus lumayan banyak guys Cara naikin followersnya dulu aku follow for follow Jadi follow for follow tuh kayak ngikutin toko orang Bukan toko orang sih kayak ngikutin orang Nanti kita kayak di fallback Ngikutin orang fallback Ngikutin orang fallback Terus sampai jari Sampai jari pegel Pokoknya sampai bener-bener banyak ya Follow for follow terus Follow for follow Sampai bener-bener naik followersnya Itu biasanya kalau live ya Kalau mau live streaming Itu di seribu followers Aku dulu udah punya sih seribu followers Jadi makanya aku tinggal live doang ya Buat teman-teman yang baru buka toko Biasanya di seribu followers baru kalian bisa buka live streaming Terus yang selanjutnya aku gak bikin vitae loh guys Maksudnya kayak gak sering bikin vitae Dan karena waktunya gak sempat Terbentur juga ya waktunya Karena aku kerja dan live streaming yang aku lakukan Cuma dua sesi Jam 8 malam sama pagi jam 5 ya Apalagi kalau buat teman-teman yang full time di rumah loh Bisa banget loh itu sesinya bisa lebih Apa namanya ada partnya bisa 4 kali ya Kalau yang di rumah Aku juga kalau weekend bisa 4 kali live Tapi kalau misalkan gak weekend Itu cuma dua kali ya Cuma dua kali live di pagi sama di malam hari ya Terus yang selanjutnya Apalagi ya prepare-nya followers Kemudian bikin video TikTok juga boleh sih Cuma kalau yang aku gak sempat Jadi bener-bener live streaming doang ya Live streaming doang juga onsetnya udah lumayan loh guys Apalagi yang sering banget bikin vitae ya Bikin video TikTok pendek Itu juga pasti lebih oke ya Maksudnya kayak lebih pengenalan ke orang Bisa lebih cepet juga dengan video-video TikTok pendek gitu ya kan Terus yang selanjutnya Prepare apalagi ya Biasanya kalau streaming ngapain aja nih untuk pemula Kalau streaming sih aku Biasanya cuma pengenalan produk aja Cuma kayak jelasin ini produk A produk B produk C gitu loh Kebetulan aku thrifting kan jadi aku pake nomor ya Jadi gak pake etalase guys Etalasenya cuma satu doang Jadi cuma satu bici ya Kalau thrifting Terus kalian tinggal infoin deh misalnya Kalau aku ini produk A produk B produk C Minusnya dimana aja Kalau thrifting seperti itu ya Beda dengan produk-produk baru yang dijual Kalau produk baru kan dilihatnya dari etalase ya Etalasenya bisa sampai banyak 50 etalase 30 etalase Kalau jualannya produk baru Karena aku kebetulan thrifting Jadi aku etalasenya cuma satu doang Jadi berdasarkan nomor ya Nomor 1, 2, 3, 4, 5 Kayak gitu-gitu Nanti kalau ada yang CO Jadi check outnya itu berdasarkan nomor juga ya Next lagi Selain itu Kalian juga harus mempersiapkan Kayak semacam Apa ya Nanti tuh kalau misalkan thrifting Pasti aja ada yang komplain Nah ada yang komplain Itu bisa masuk pelanggaran Ada beberapa yang masuk pelanggaran Contohnya nih Pelanggaran itu Yang pertama Kalau misalkan yang komen doang Kayak Barangnya jelek nih Misalnya bintangnya kalian 3 Atau bintangnya 4 Itu masih bisa dimaapin sama si TikTok Jadi gak masuk poin Tapi kalau misalkan sering banget Ada yang ngasih bintang 1, bintang 2 Nanti bakalan masuk poin Jadi nanti bakalan dihitung sama si TikTok ya Buat pemula Aku aja pemula udah ada beberapa poin ya Cuman aku lupa Cuman gak terlalu banyak sih Cuman ada beberapa poin Ada pelanggaran Ada pengembalian barang Ada Ya maksudnya mungkin Tidak sesuai spek yang mereka inginkan gitu Padahal kita kan udah jelasin Misalkan di awal Ini speknya ABCD Misalkan terus ini Minusnya bla 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 Dijelasin juga Cuman memang pas barang datang Misalkan tidak sesuai Dengan yang mereka harapkan Terus mereka misalkan retur boleh Itu retur boleh Masuk pelanggaran ya Kalau dia komentarnya jelek Masuk pelanggaran Jadi pokoknya siapin mental juga lah ya Untuk prepare hal-hal seperti itu Mau barang baru Barang lama Juga pasti ada komen guys Dari si pembeli gitu Jadi itu juga bener-bener harus dipersiapkan Dan buat para pemula Yang mau jualan online Kalian bisa banget cobain Tapi cobainnya Jangan terlalu Modalnya terlalu besar ya Kalian bisa Keluarin modalnya yang minim dulu Misalnya 300 ribu 200 ribu Untuk modal pertama Karena kalau terlalu banyak Misalnya kalian Langsung blek 5 juta nih modal Takutnya kan gak muter Takutnya barang gak keluar Kalau opening Kalau baru banget buka toko Kalian biasanya followers masih dikit Pelanggan juga belum ada gitu ya Jadi boleh cek arus dulu Dengan menggunakan modal yang minim Dengan Menggunakan modal yang sedikit Supaya Meminimalkan kerugian Jadi kalaupun barang gak laku Itu modal yang gak terlalu besar Modalnya gak terlalu bener-bener Bikin boncos gitu ya Itu Apa namanya Tips dan trik dari aku ya Untuk para pemula Yang pengen jualan di tiktok shop Oke guys Buat temen-temen yang pengen tau Apa aja Boleh komen Di kolom komentar ya Nanti aku buatin videonya Beberapa ya Kalau memang Bisa aku buatkan gitu Dan jangan lupa juga Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye